selamat datang di channel solusi tv pada video ini saya akan ajarkan kepada anda cara memindahkan aplikasi yang tidak dapat dipindahkan kita buka pengaturan tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang di upload oleh channel solusi tv dan jangan lupa juga bagikan ke sosial media agar teman-teman anda mereka semua pada tau apa yang kalian tau nah kita langsung cari pada aplikasi di pengaturan ini ya oke kita bisa scroll ke bawah kemudian jika sudah kita klik bagian aplikasi nah untuk aplikasi ini adalah aplikasi yang barusan bukan barusan ya aplikasi yang kita download dari playstore adapun aplikasi bawaan nah aplikasi dari playstore ini tidak semuanya itu bisa dipindahkan ya contoh ini racing car parking ini ya car parking kemudian kita bisa klik bagian penyimpanan nah disini ada tulisan ubah disini ya menu ubah kita bisa memindahkannya ke kartu SD atau SD card nah tidak semua aplikasi ini bisa dipindahkan ya coba kita beralih ke aplikasi lain contohnya aplikasi asfal 9 ini ya kita klik kemudian kita klik bagian penyimpanan oh ini ada ya kita cari lagi aplikasi yang tidak ada menu ubah penyimpanan kita cari dulu oke desainer tool ini ya kita coba kemudian kita klik bagian penyimpanan nah disini gak ada tulisan ubah ya adanya aplikasi data memory dan ini kalau di klik gak bisa ini hanya informasi aplikasinya 2,38 MB kemudian datanya 0,2 Byte kemudian memorinya 94,21 GB dan totalnya 3,49 MB nah bagaimana teman-teman untuk agar aplikasi ini bisa dipindahkan ke SD card caranya gampang kita bisa kembali terlebih dahulu kembali lagi setelah itu Anda bisa scroll ke bawah seperti ini klik bagian tentang ponsel kemudian kita klik bagian informasi perangkat lunak selanjutnya kita klik bagian nomor versi sebanyak 7 kali kita langsung klik 1,2,3,4,5,6,7 selanjutnya kita masukkan kata sandi yang kita gunakan di pengamanan ponsel kita pada saat layar mati dan dihidupkan kembali selanjutnya jika sudah kita bisa kembali kembali lagi kemudian Anda bisa geser ke bawah nah pilihan pengembang ini akan tampil kalau kita sudah mengeklik nomor versi sebanyak 2 kali di bagian tentang ponsel ini nah kita klik bagian pilihan pengembang kemudian jika Anda sudah klik bagian pilihan pengembang Anda bisa geser ke bawah geser lagi kita cari mana ya paksa pindahkan aplikasi kita cari lagi kita geser ke bawah kemudian kita geser sebentar teman-teman agak lupa saya tempatnya nah masukkan tampilkan tata letak ether kemudian kita geser terus sampai ketemu ya ini banyak sekali nah ini di bagian aplikasi nah kita klik bagian mana ya tunggu teman-teman jenis simpan kegiatan batas first background dialog kerusakan tampilkan tampilkan aplikasi nah ini kita klik bagian paksa izin aplikasi di eksternal kita aktifkan bagian ini kemudian kita bisa kembali kemudian kita bisa kembali lagi ke aplikasi lalu setelah itu kita cari aplikasi yang barusan tadi kita akan pindahkan yaitu designer tool ini ya kita klik bagian designer tool kemudian kita klik bagian penyimpanan nah disini maka ada tulisan ubah ya tadi itu tidak ada sedangkan sekarang ada kalau kita sudah menyetingnya kemudian teman-teman tinggal ubah saja kemudian kalian pilih ke kartu SD nah buat teman-teman yang tidak nyaman dengan adanya fitur pengembang atau opsi pengembang atau pilihan pengembang ada bisa non-aktifkan caranya untuk non-aktifkan ini kalian bisa geser ke bawah kemudian kalian klik bagian pilihan pengembang selanjutnya disini kalian tinggal non-aktifkan di atas ini nah kemudian kita bisa kembali maka untuk opsi pengembang atau pilihan pengembang hilang nah teman-teman itulah tadi cara memindahkan aplikasi yang tidak dapat dipindahkan tentu dari playstore ya bukan aplikasi bawaan semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih